assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channel sugeng service elektronik ya kali ini kita kedatangan sebuah blender merek Bos nah kata orangnya ini tuh mati enggak nyala sama sekali boleh kita langsung dicobalah enggak usah lama-lama langsung coba celokin dikasih lihat ke sini coba celokin dia mati ya namun nyala mati total Oke lanjut kita langsung bongkar saja disini terdapat empat buah baut dan disini terdapat gear giginya ya nih cara bongkarnya pun wajib tahu ya lanjut kita bongkar dulu gernya ya seperti ini cara gernya cukup menggunakan obeng dan juga tang cukup dipukul ke arah kiri ya nah ternyata sudah terbongkar lanjut kita bongkar bawah-bawahnya ya seperti ini ya dalamannya cukup simple juga enggak rumit juga langsung bongkar ini terdapat dua baut ya kita bongkar dulu udah mudah-mudahan langsung berhasil ya udah kita langsung bongkar saja bisa terlihat jelas disini kondisinya masih mulus dinamanya masih bagus enggak ada yang kena air enggak ada keratan sedikitpun Alhamdulillah masih bagus ya pertama-tama kita cek jalur kabel ya menggunakan avometer posisikan kita ini di on ya nah di angka satu aja on kita coba ukur langsung dari kabel oh ternyata mati kita lanjut pengukuran kesini ya oh kesini jalan bisa kelihatan kesini jalan ya kita coba ukur kabel hitam ini lilitan ini ke tamini ke merah nah disini nggak ada nih terus ini ternyata ini permasalahnya di bagian lilitan ya ada yang putus disitu kan ada dua lilitan lilitan hitam dan lilitan merah yang merah ini posisinya normal bagus nah bagus bisa dicek bisa dilihat nah yang hitamnya ini mati kenapa bisa seperti ini ya biasanya ini kenapa bisa gini putus sebelah karena oper tegangan dan pemakaian pengai pemakaiannya pun juga terlalu sering dan bisa sejam 50 kali mungkin ya ya langsung saja ya untuk lebih jelasnya kita langsung cek bagian yang tadi putus sebelah sini kabel hitam yang tadi yang menuju ke jalur ini kita langsung bongkar saja pelan-pelan ya setelah terbongkar jalur hitam ini yang tadi kan yang putus tadi nggak nyambung ke bagian ini kita langsung saja kita cek disini terdapat sebuah views nah ini viewsnya nih 250 volt Oke langsung kita ukur saja kira-kira nyambung atau enggak Alhamdulillah penyakitnya cuma ini saja bisa dilihat kita langsung saja dipotong dan cemper langsung saja ya lanjut kita kasih timah dulu biar penjemperannya agar lebih mudah kita kasih sebelah-sebelah ya kita kasih sebelah-sebelah ya Alhamdulillah sudah beres sudah kuat kita bungkus lagi dengan yang ini sebelumnya kita aslikan kembali mudah-mudahan langsung ambiar tidak ada keluhan yang lainnya oke kita lapikan kembali ya oke Alhamdulillah setelah beres tadi di jemper kita langsung rapikan kembali dan kita langsung tes ya ya coba langsung tes bismillahirrahmanirrahim semoga tidak ada keluhan yang lain bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah bisa dilihat Alhamdulillah udah bagus oh sati hati ya jangan disegang berbahaya Alhamdulillah oke segitu aja video dari Sugeng Servis Elektronik terima kasih yang sudah menonton jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati